Selamat sore teman-teman Nah sore hari ini Mumpung saya lagi di Semarang Saya sempatkan hunting-hunting Sebentar melihat Keberangatan sore hari di terminal Atau teragen bayangan Syukun Semarang Hari ini tanggal 17 Maret Harinya hari Minggu 2024 Jadi seperti apa keseruannya Hantengku kali ini Sebelum itu kita intro Terlebih dahulu Oke cap tus Beginilah suasana sore hari Di terminal bayangan Syukun Hari ini hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Untuk jamnya sendiri Saat ini jam 14 lewat 3 menit Teman-teman Depan sono terparkir Ada armadanya Nusantara Patas Kelas patas arah ke Jogja Keberangatan dari Kudus Sebelah kiri saya ini ada Kayak Bengkel atau semacam Garasi sumber alam gitu ya Ini ada 2 unit sumber alam Teman-teman Menggunakan sasis Hino entah hino berapa ya Ini kemungkinan Ini kemungkinan Yang satu unit wisata Tapi yang satu kurang tahu nih Apakah unit wisata Atau unit akapnya nih Nah Dua-duanya menggunakan unit Logasi SR2 HD Prime Buatan karuseri Laksana ya Armadanya seperti ini Sudah ada Variasi winglet dan lain Sebagai macam lah Ini nggak tahu ini Jalan wisata Atau akap ya Soalnya yang sebelahnya ini akap Eh sorry Sebelahnya pariwisata Entah yang ini ada julukannya itu Entah wisata atau Pariwisata Entah akap atau pariwisata Maksudnya Itu kok kaca atasnya pecah Seperti itu Oke kita geser ke Dekat agen Sebelah kanan itu terparkir Ada efisiensinya Jepara cilacap Menggunakan jet bus 5 Kayaknya yang itu Star dari Semarang deh Armada jeparanya Menggunakan yang Jet bus Udah beberapa bulan Nggak mampir sini ya Ini mumpung di Semarang teman-teman Jadi pengen lihat kembali Selesaiannya keberangatan Di agen bayangan Atau terminal bayangan Syukun Semarang Nusantara patas Keberangatan kudus Searah Jogja Agennya Nusantara Sebelah sini Bagi yang mau pesen Langsung ke agen aja ya Ini masih Menggunakan bodi Terlawasnya Nusantara ya Buatan karuseri Adiputur Entah ini Bodi Apa ya Oh royal Kok Jet bus adi Yang pertama Apa yang Kedua kurang paham ya Nusantara Situasinya seperti ini Nggak terlalu ramai Nah Jet bus adi Yang pertama ini Kudus Jogja HS 028 Kelas patas teman-teman Bagi yang mau naik Nusantara Langsung merapat ke agen Sebelah sana ya Ini ada bandernya Kita lihat Tampak sisinya Sebelah Sebelah kiri Wah Ini Livry yang Simponi gitu ya Harianto juga Nampaknya Ada yang Livry simponi Teman-teman Tapi Entah Dijadikan apa ya Nusantaranya Berangkat Langsung Mengarah ke Jogja Nah ini Kok ada Jet bus limanya Efisiensi Teman-teman Yang rute Semarang Cilacap Untuk yang S Yang jet bus lima Ini rutenya Semarang Cilacap Keberangatan Deter Boyo Kalau yang Jet bus itu Keberangatan Dari Jepara Menuju Cilacap Harga tiketnya Juga Sudah pernah Saya Sepilkan Di video Beberapa Waktu yang lalu Jadi Ditonton Aja Biar Teman-teman Tidak Ketinggalan Informasi Yang saya Sampaikan Armadanya Seperti ini Kayaknya Masih Menunggu Penumpang Kru-kru Masih Nyantai-nyantai Dulu Ngopi-ngopi Dulu Entah Yang bawah Siapa Kurang paham Ada Royal Safari Baru Masuk Ini Ada Royal Safari Yang Baru Masuk Keberangatan Dari Terminal Terboyo Menuju Solo Untuk Solo Pilihannya Banyak Banyak Teman-teman Coba Kita Merapat Ke Wah Itu Ada Eka Cepat Surabaya Langsung Berangkat Eka Cepat Biasanya Parkir Di belakang Atau Enggak Di depan Sona Teman-teman Itu Sumber Waras Tujuan Magelang Jogja Kemungkinan Cuma Sampai Magelang Aceh Sumber Waras Sumber Waras Dimundurkan Waras Ya Seperti Inilah Teman-teman Kalau Di jam 2 Sore Hari Ini Tidak Terlalu Ramai Ini Lengang Banget Dan Cukup Sepi Di Sebelah Sona Juga Masih Sepi Banget Mungkin Agak Sore Lagi Mungkin Ramai Ini Baru Pada Berdatangan Para Penumpang Itu Royal Safari Arah Solo Dari Terboyo Belakangnya Cuma Ada Efisiensi Arah Jilat Belakangnya Itu Ada Akap Armada Jai Perkasa Armada Jai Perkasa Merah Solo Wano Giri Purwantor Toro Teman Teman Masuk Masuk Sini Juga Wah Ini Bodi Bodi Apa Ya Ino RN M120 Ini Merah Pono Kiri Armada Jaya Perkasa Juga 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 Wah Belakangnya Ada Rosalia Teman Teman Keburu Kesini Enggak Ya Coba Kita Liput Penasaran Double Dagger Pak Ini Ada Satel Satel Ini Tarut Tenyum Wih Iya Rosalia Wah Ini Ada Pariwisata Kita Rekam Sejenak Teman Teman Langsung Anjadeh Wah Langsung Berangkat Rosalian Bodi Bodi Terbarunya Ini Pak Wah Bodi Terbarunya Rosalia Ada Pramugarinya Ini Ada Ramayana Arah Jogja Juga Kalau Enggak Salah Dari Kudus Belakangnya Ada Safari Dari Semarang Solo Belakangnya Ada Safari Lagi Keberangatan Dari Terboyong Menuju Solo Ini Untuk Solo Armadanya Ada Dua Unit Situasinya Sudah Ya Begini Begini Aja Belum Begitu Ramai Ini Efisiensi Yang Arah Celacap Nah Ternyata Mungkin Yang Ini Unit Akap Teman Teman Kalau Enggak Salah Ya Soalnya Ada Nomor Kode Lombong Sebelah Ini Unit Wisatanya Teman Teman Ini Kok Tumen Tumen Ada Di Garasi Atau Garasi Sukun Ini Enggak Tahu Kenapa Biasanya Jarang Banget Parkir Mungkin Ada Trouble Penamakan Armadanya Seperti Ini Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Referensi Perjalanan Bagi Teman Teman Semua Mungkin Karena Enggak Terlalu Rame Saya Akhiri Dan Sampai Jumpa Ketemu Di Video Berikutnya Royal Safari Double Deckernya Sampai Safari Semarang Solo Berangkat Selaknya Masih ada Safari Yang Ke Arah Solo Sampai 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 Terima kasih.